Label pemain top nggak ngejamin mereka bisa ngelatih sebuah klub dengan hebat. Buktinya, banyak klub masa kini yang performanya pasang surut waktu dilatih oleh mantan pemain bintangnya. Ketak gol akan mengulas alasannya sebagai berikut. Banyak pelatih top yang belum pernah merumput di pentas tertinggi sepak bola. Jurgen Klopp yang sukses bersama Liverpool cuma pernah berseragam klub sekaliber Mainz. Sedangkan Mourinho yang sudah memboyong berbagai trofi juara cuma main di klub kecil asal Portugal. Sebaliknya, banyak pemain yang berlabel legenda yang gagal dalam melatih. Sebut saja Gary Neville yang gagal sebagai asisten pelatih timnas Inggris maupun pelatih Valencia. Ada juga Diego Maradona yang merupakan pemain legenda gagal menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih. Cetak gol akan mengulas alasan mengapa banyak mantan pemain top yang gagal dalam melatih. Langsung melatih klub besar AC Milan pernah menunjuk mantan pemain legendarisnya yakni Clarence Dors sebagai pelatih utama. Mereka berharap bisa bangkit dari keterpurukan dan menyudahi puasa gelar selama bertahun-tahun. Duduk di kursi kepelatihan, nyatanya Dors gagal menjawab ekspektasi publik. Hanya dalam 4 bulan kepelatihannya, skuad Irosoneri cuma mencatatkan presentasi kemenangan sebesar 50%. Akhirnya, Dors dipecat dan dicap sebagai pelatih gagal. Selain Dors, ada juga Mikel Arteta yang menjalani debut sebagai pelatih utama Arsenal. Arteta gagal membawa tim Meriam London ke posisi yang tertinggi. Di musim 2019-2020, The Gunners cuma finish di peringkat ke-8. Sedangkan di musim ini mereka masih sempoyongan di posisi 15. Mereka yang langsung debut melatih klub raksasa punya kesempatan bersinar yang lebih cepat. Tapi mereka punya resiko gagal yang lebih besar. Bisa jadi mereka masih dalam proses adaptasi namun langsung diberi tekanan yang besar. Bandingkan dengan Jurgen Klopp yang kemarin baru memenangkan penghargaan pelatih terbaik FIFA keduanya. Klopp mengawali karir kepelatihannya dengan melatih klub asal Jerman, Mainz. Dengan melatih klub kecil terlebih dahulu, Klopp punya bekal besar untuk melatih klub raksasa. Karirnya terus menanjak dengan menangani Borussia Dortmund dan Liverpool. Kalaupun dia dulu gagal di Mainz, Klopp masih punya banyak waktu dan kesempatan untuk bangkit lagi. Nggak banyak waktu belajar Mereka yang berlabel pemain top dan melanjutin karir sebagai pelatih, nggak punya banyak waktu untuk belajar. Sebagai contoh, Clarence Seedorf yang memutuskan gendong sepatu di tahun 2014. Waktu itu dia menyudahi karir sebagai pemain Botafogo. Masih di tahun yang sama, Seedorf langsung diangkat sebagai pelatih di AC Milan. Itu berarti dia bahkan nggak ngelewati satu tahun pun untuk beristirahat sambil mendalami ilmu kepelatihan. Setiap pelatih memang wajib dibekali oleh lisensi. Tetapi tim cetak gol menilai langsung menangani klub besar bukan ide yang gemilang. Bandingkan dengan Julian Nagelsmann yang populer, sehabis bawa RB Leipzig ke perempat final Liga Champions. Pensiun sebagai pemain di FC Osberg di tahun 2008, Nagelsmann langsung memulai karir kepelatihannya di klub 1860 Munich. Nagelsmann mulai sebagai asisten pelatih, itupun cuma asisten pelatih klub junior. Dia baru bisa ngelatih klub utama di Hoffenheim pada tahun 2016. Artinya butuh 8 tahun untuk mematangkan kemampuan ngelatihnya. Dengan periode yang sepanjang itu, wajar kalau Nagelsmann begitu hebat menukangi sebuah tim. Bayangkan saja, Nagelsmann bisa bawa Hoffenheim dari sebelumnya di posisi 17, merangkak naik ke posisi 4. Cuma mengandalkan pengalaman waktu main bola Kemampuan ngelatih nggak bisa didapatkan secara instan. Kemampuan ini juga beda dengan perspektif sebagai pemain sepak bola. Sederhananya, tidak semua tentara perang bisa menjadi komandan yang hebat. Mereka yang gantung sepatu dan langsung melanjutkan karir sebagai pelatih, tentu punya jam terbang yang lebih sedikit. Dalam jeda waktu yang singkat, mereka nggak punya metode lain selain mengandalkan pengalamannya sebagai pemain. Padahal sepak bola terus berkembang dan menuntut setiap pelatih untuk tampil adaptif. Di Jerman, seluruh pelatihnya bahkan harus mengikuti kursus rutin dalam periode waktu tertentu. Kursus ini bertujuan agar mereka selalu memperbarui pengetahuannya. Ya, Jerman memang sangat memperhatikan kepelatihan mereka. Dijadikan pelatih karena respect Banyak klub top Eropa yang memanggil lagi para pemain pensiunnya untuk datang sebagai pelatih. Ada Zinedine Zidane di Real Madrid, Diego Simeone di Atletico Madrid, oleh Gunnar Solskjaer di Manchester United, Frank Lampard di Chelsea, serta masih banyak yang lainnya. Kira-kira apa alasan klub untuk memanggil mereka lagi untuk melatih? Sudah pasti jawabannya bukan catatan kepelatihan yang mentereng, melainkan status mereka sebagai legenda klub yang pernah tampil gemilang. Apakah semuanya sukses? Sudah pasti? Enggak. Zinedine Zidane mungkin berhasil karena memenangkan sejumlah trofi bergengsi, termasuk trofi Liga Champions dan La Liga. Sementara Diego Simeone berhasil pertahanin eksistensi dari squad Los Rojiblacos, membuntuti Real Madrid, dan Barcelona. Apalagi Atletico Madrid sedang hebat-hebatnya di musim ini. Mereka punya kesempatan besar dalam meruntuhin dominasi dua raksasa tersebut. Bagaimana dengan yang lainnya? Oleh Gunnar Solskjaer, angin-anginan di Manchester United. Kadang menang bantai, kadang kalah dengan tim-tim yang lebih kecil. The Red Devils juga baru tersingkir dari Liga Champions. Sementara Frank Lampard belum menemukan performa terbaiknya di Chelsea. Walaupun sudah datangkan pemain-pemain baru, Lampard masih punya banyak PR untuk merenovasi squad The Blues. Membuktikan kalau cuma modal respect, pelatih akan kesulitan untuk menangani timnya. Menggendong ekspektasi yang tinggi. Datang dengan reputasi sebagai pemain legenda, bikin mereka ngebawa ekspektasi besar buat para pendukungnya. Mereka dianggap jadi juru selamat yang bakal ngembalikan kejayaan klub. Berjaya seperti masa mereka sebagai pemain di dalamnya. Jadi, jangan berharap terlalu banyak karena nanti kalau jatuh akan sakit. Pepatah itu sepertinya tepat ditunjukkan untuk poin ini. Sebagai contoh, ada legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus yang melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih. Tidak ada yang menyangkal kalau dia adalah salah satu pemain bola terbaik yang pernah ada. Tidak cuma berprestasi di level klub, Matthaus juga begitu gemilang di level pinah. Sepanjang karir sepak bolanya, Matthaus sudah memenangkan trofi Serie A, Supercoppa Italia, Bundesliga, di FB Pokal, Champions League, sampai Piala Dunia tahun 1990. Matthaus bahkan memenangkan Balondor di tahun yang sama. Datang sebagai pemain legenda, nyatanya karir Matthaus sebagai pelatih justru hancur-hancuran. Dia menukangi sejumlah klub seperti Rapid Vienna, Partisan Belgrade, Timnas Hungaria, Atletico Paranense, RB Salzburg, Makabi Netaya, sampai Timnas Bulgaria. Tapi, gak ada satupun yang sukses dia gembleng. Bahkan, Matthaus gak pernah bertahan lebih dari satu tahun, kecuali di Timnas Hungaria. Salah satu faktor dari kegagalan Matthaus adalah nama besar yang dia bawa, dan ekspektasi besar yang dia punya. Hal ini juga menjadi alasan kenapa legenda Brazil, Pele, gak melanjutin karirnya sebagai pelatih. Kabar beredar kalau Cristiano Ronaldo juga tidak berminat melanjutin karir sebagai pelatih saat dia pensiun nanti. Itulah sejumlah alasan kenapa banyak pemain top yang gagal sebagai pelatih. Punya alasan lain? Coba tulis di kolom komentar.